Oke guys, saatnya kita mendengarkan atau melihat interview dari tim RSG Philippines yang setelah menang di game ketiga dan mereka berhasil melakukan membalikan keadaan reverse sweep menjadi 2-1 score ya guys ya Game pertama kalah lawan si Yusun, game kedua menang, game ketiga dan akhirnya menang dan laju ke bawah berikutnya dan tim si Yusun harus tersinggir guys, langsung aja kita tonton interviewnya, let's go! MBLI masih ada empat tim Philippine guys Masih ada empat tim Philippine guys Mereka masih bertahan empat tim dari Filipina RSGPH Hi guys, kamusta kayo? Masaya 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 okey lang kayo? Ayo ilang panahalo eh Panahalo? Alright, I'm asking are they okay? And they said they're good, they're happy because they won Ya, tentu saja mereka baru menang dengan 2-1 Sa game yang manibarkan Dan I wanna ask about how hard it is for the lower bracket disc compared to group stage Is there any difference between Si Yusun in group stage and now in this grand stage? Ang tanong ni Clara is Anong pinagkai ba ng Si Yusun sa playoffs at saka sa group stage? Mas malakas ba sila at mas pinahirapan ba kayo kanina? Ya, i'm so sorry I don't know if I'm only being in English, Indonesia So he said in the group stage it was a best of one match So the potential was there but you know they really didn't go all out tetapi ini adalah match eliminasi, yang terbaik dari 3 match, dan mereka merasa seperti siusun memberi mereka waktu yang sulit, karena seperti yang kita lihat, dalam permainan pertama, siusun mengambil permainan itu, dan mereka mengembalikan kembali, tetapi itu tidak terlalu rapat, jadi dia bilang siusun benar-benar mengambilkan permainan ini. Wow, mereka merasa kalau siusun terlihat lebih mantap, dan lebih siap untuk babak layoff ini. Apalagi di babak grup stage, mereka baru saja memenangkan satu game, kalau di sini mereka membutuhkan dua game, dan itu benar-benar game yang sangat-sangat tetap untuk kedua tim ini. Baiklah. Bolehkah kamu paskan mic ke Demonkite? Demonkite? Oke. Halo. Demonkite, sejak sebelumnya kamu bermain di MPL Malaysia, dan saya berada di sana. Sekarang, kalau kalian tidak tahu, di MPL Malaysia, RSG Malaysia mempunyai pertandingan selanjutnya, dan mereka hanya memiliki satu game, dan itu adalah di tangan dari Homeboys. Jadi, Demonkite, saya akan bertanya, later on, setelah ini, setelah ini, setelah ini adalah Blacklist dan Homeboys. The team yang akan menangkan, akan menangkan kamu di match 4, later on in the evening. In your opinion, do you want to get your revenge on Homeboys? Yeah, I really want to meet them again, because I didn't have a chance to win against them. Oh. What are you looking forward to the most? Who are you looking forward to? Who do you want to fight? Hmm? Hmm? Oh, wow. Alright, I'm asking, who is he looking forward to meet later? Is it Chibi? Or, Zorn? Who at homeboy? He said, he wants to meet both of them at the same time. Hmm, Oh iya Waktu di RSG Malaysia dia menung Winstreet kalah pun dengan homeboys guys di playoff Oh iya, kalian bersiap untuk hari ini Karena kalian harus bertemu kita Ini adalah pertama Yang kedua Kalian tidak tahu siapa Yang kedua Kita akan mulai buat buat kanan Saya akan melakukan Yang kedua Yang kedua mempunyai 2-match break jadi saya tidak mempunyai adik jadi dia bilang mereka akan menonton match between homeboys and blacklist karena mereka akan menemukan team itu jadi mereka harus menikmati untuk menonton pertandingan jadi mereka tidak akan istirahat mereka akan berfokus untuk match selanjutnya mereka harus belajar dari team mana yang akan mereka lawan nantinya apakah blacklist atau homeboys mereka akan terus memantau alright and i'm pretty sure these guys need their well deserved rest because that was a tiring full series of best of tea so let us throw it over to the casters to find out what happened in this full game casters take it away, silahkan okay guys segitu aja guys interviewnya jadi intinya tadi ditanya sama Rose ke Demonkite khususnya guys ya karena dia pernah main season lalu di MPL Malaysia dan dia berhasil membawa teamnya itu win streak menang terus guys di grup segala macam dan tiba di playoff dan dia pun kalah sekali kalahnya pun langsung sama homeboys jadi dia gak bisa menuju ke babak berikutnya jadi ditanya pengen ketemu siapa antara homeboys dengan dengan blacklist dia pengen ketemu kedua-duanya sih kalau bisa tapi dia pengen ngelawan homeboys karena dia gak bisa ngelakuin banyak waktu mereka di atu dia main di Malaysia guys ya oke guys jangan lupa like, comment, share, dan subscribe selamat untuk tim RSG Pilipin dadah